Bupati Haji Arif Roman SIPMSI dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setiawati STMM melakukan roadshow di OPD-OPD. Hal ini guna melihat kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Sebelum melakukan tinjauan pelayanan, Bupati bersama Wakil mendengarkan paparan dari Dr. Randa Zuli Susilarti, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora terkait inovasi dan prestasi serta kendala yang dialami selama ini. Usai paparan dilanjutkan dengan meninjau pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana di lokasi Bupati menyempatkan berinteraksi dengan masyarakat yang membuat dokumen kependudukan. Jadi ini kami, saya bersama Bu Wakil, dalam rangka untuk pemetaan masing-masing OPD ini, kita bergeliling ke OPD untuk menerima masukan kaitannya dengan inovasi masing-masing OPD. Jadi seperti Duk Capil tadi, ternyata inovasinya sangat banyak, hanya memang ke depan perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi teman-teman media, tolong juga dibantu untuk bisa mempublikasikan sosialisasi apa yang menjadi inovasi dari Duk Capil Blorek. Saya kira nanti ke depan dari sisi pelayanan ini akan kita satukan dengan MPP, nanti biar masyarakat bisa lebih menikmati pelayanan yang terbaik dari Duk Capil. Mungkin kalau terkait tadi ada inovasi yang terakhir tadi, apakah sangat membantu sekali Pak? Ya, ada beberapa inovasi, nanti Bu PLT kita minta untuk bikin video. Nah ini, inovasi ini maksudnya apa? Ini begini-begini, termasuk pelayanan bagaimana kalau jadi diantar ya, ini sangat bagus. Mungkin juga bisa melibatkan, kalau beberapa anu kan melibatkan anu online itu, kayak Gojek atau anu nanti sistemnya tambah di total, secara teknis nanti seperti apa. Jadi kita ingin masyarakat terlayani, masyarakat tidak repot dalam rangka mengurus organisasi dasar ini, pendudukan ini adalah di Duk Capil. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh staf khusus Bupati bidang reformasi, birokrasi, dan supremasi hukum, serta bidang ilmu pengetahuan teknologi penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan lokal, Sekretaris Bapak Dablora, Kabak Protokol Komunikasi Pimpinan Set Dablora. Tim Liputan melaporkan.